Seorang pegiat media sosial, YouTuber yang juga berprofesi sebagai dokter, Richard Lee, ditangkap petugas kepolisian di rumahnya, di Palembang, Sumatera Selatan, hari Rabu kemarin. Rekaman video penjemputan paksa sang dokter pun viral di media sosial. Penjemputan paksa dokter Richard Lee terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram milik istrinya, Rennie Effendi. Richard Lee tampak melakukan perlawanan dan enggan dibawa keluar rumah oleh petugas. Rekaman video pun viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Jelas terlihat Rennie Effendi, sang istri histeris saat suaminya dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Komplek Investama, Palembang, Sumatera Selatan, pada hari Rabu kemarin. Belum diketahui apa masalah yang membuat dokter sekaligus pegiat media sosial YouTuber ini diamankan petugas kepolisian. Namun santer tersiar jika penjemputan paksa ini buntut dari perseteruannya dengan artis Kartika Putri. Video Richard mengulas sebuah produk kosmetik yang diketahui berdasarkan hasil laboratorium mengandung merkuri hidrokuinon diunggah ke media sosial YouTube. Unggahan video review ini memicu tanggapan artis Kartika Putri. Kartika Putri pun melayangkan somasi pada Richard yang kemudian ditanggapi dengan permintaan maaf di media sosial YouTube. Namun permasalahan tidak berhenti. Kartika Putri melaporkan Richard ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One, mengabarkan. Kapit Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, Kombes Pol Yusri Yunus, membantah adanya tindak kekerasan dalam proses penangkapan Dr. Richard Lee dari video yang beredar. Petugas kepolisian mendatangi kediaman Dr. Lee dengan membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan. Kini Dr. Lee ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ilegal dan pencurian. Bulan 12 yang lalu ada laporan seseorang, inisialnya K ke Polda Metro Jaya. Melaporkan seseorang, terlapornya adalah Dr. R. L. Kesini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor. Di dalam salah satu akun, at Dr. Richard Lee, underscores Lee pada saat itu, di mana pelapor tidak menerima adanya cuitan daripada saudara R. L. Di dalam akunnya, kemudian dilakukan penyelidikan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan ilegal akses dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyelidik ini dilakukan sendiri oleh saudara R. L. Kemarin kita mendatangi saudara R. L, penyelidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya bersangkutan tentang adanya penangkapan upaya penangkapan secara paksa. Ini tidak. Kita lakukan sesuai dengan SOP yang bersangkutan sempat tidak mau. Tidak mau untuk dibawa oleh penyelidik sehingga ada upaya paksa.